Halo Bang Bro, kembali lagi bersama kami. Saking tertutupnya, negara Korea Utara banyak yang suka bertanya-tanya seputar wanita di negara Kim Jong-un tersebut dan setelah dicari tahu. Aslinya banyak fakta mengejutkan mengenai perempuan-perempuan di sana. Penasaran ada apa saja? Jadi inilah Bang Bro, beberapa fakta tentang wanita Korea Utara paling menakjubkan yang pasti belum kalian ketahui. Nomor 1. Standar Kecantikan Korea Utara Biasanya para idol K-pop atau artis-artisnya akan lebih disukai sama penggemar apabila punya badan kurus dan juga bentuk muka yang cantik. Nah aslinya di Korea Utara ternyata berbeda loh Bang Bro. Mereka lebih menyukai bentuk wajah bundar dengan tubuh berisi. Uniknya standar kecantikan tersebut terbentuk gara-gara istri sang pemimpin negara. Yaitu Risolju yang punya bentuk muka sama badan mirip seperti itu. Hal ini mungkin mencerminkan kemampuan untuk mempertahankan diri mereka dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bulu Ketiak Panjang Biasanya para perempuan suka malu apabila punya bulu ketiak yang lupa dicukur. Apalagi pas pakai baju tanpa lengan. Di Korea Selatan sendiri biasanya para perempuan sudah mencukur dan menjaganya tetap bersih dari usia dini. Tapi untuk di Korea Utara ternyata gak ada istilah waxing ataupun laser. Mereka mendukung tampilan normal. Dimana para lelakinya juga tidak akan masalah apabila punya pacar cewek yang bulu keteknya panjang. Makeup hanya untuk perempuan kaya. Semakin berkembangnya zaman sekarang. Kalau teman-teman pergi ke apotek pun, sudah banyak yang jual makeup murah. Bahkan negara tetangganya yaitu Korea Selatan aja bisa dibilang sebagai gudangnya brand kosmetik kan. Tapi sayangnya hal ini tidak mempengaruhi negara Korea Utara. Dimana para wanitanya jarang memakai makeup. Alasannya karena hanya perempuan yang punya duit aja yang bisa memakai atau membeli benda mewah tersebut. Lagian produknya sendiri dijual secara terbatas juga kok dan biasanya dilabel dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga normalnya. Pantes aja ya banyak orang Korea Utara terlihat natural. Gaya Rambut Apabila ke Korea Selatan biasanya banyak yang meluangkan waktu untuk mencoba salon untuk mempercantik diri. Nah, waktu berkunjung ke Korea Utara kalau saran dari kami mending skip aja. Soalnya mereka itu hanya menyediakan 28 hissal di negaranya loh. Dimana 10 pilihan untuk laki-laki dan 18 pilihan untuk para perempuan. Jadi nggak ada potongan rambut aneh-aneh. Para ceweknya pun hanya perlu datang ke salon milih model nomor berapa dan duduk dengan manis aja sampai selesai. Jangan harap kalian bisa menemukan wanita yang mewarnai rambut ataupun memakai poni. Soalnya kalau sampai ketahuan bisa-bisa dapat sanksi yang tegas. Tindikan Telinga Meskipun Korea Utara terlalu banyak peraturan. Tapi pemerintah Korea Utara tetap memperbolehkan warga wanitanya untuk menindik telinga mereka. Tapi hanya untuk telinga saja. Jangan harap kalian diperbolehkan untuk menindik bagian perut, mulut, ataupun di dekat alis juga. Udah gitu kalau memakai anting pun nggak boleh lebih dari 3 cm. Makanya kebanyakan perempuan Korea Utara akan menggunakan model anting yang aman. Waduh unik juga Korea Utara ini. PEMBALUT MAHAL Di Indonesia tiap kali teman-teman pergi ke supermarket mungkin dibuat bingung karena harus milih mau pakai pembalut yang mana. Ada yang lebih panjang lah, pendek, ada yang ramah lingkungan. Ataupun menawarkan wawangian juga. Nah bedanya sama Korea Utara mereka hanya punya satu brand pembalut bernama The Donggang. Katanya hal ini terjadi gara-gara di sana pembalutnya dianggap sebagai barang mewah yang dijual dengan harga Rp380.000 sampai Rp500.000 per pack-nya. Oleh karena itu mereka lebih memilih memakai uangnya untuk beli makanan. Alhasil para wanita di sana menggunakan pembalut kain yang dibentuk sedemikian rupa seperti celana dalam. Sehingga bisa dicuci untuk dipakai berulang kali. Payudara besar dianggap memalukan. Sampai saat ini perdebatan mengenai memiliki payudara kecil atau besar emang masih terus berlanjut. Ada yang pengen payudara besar dan ada juga yang pengen payudara kecil. Tapi kalau perempuan di Korea Utara ternyata punya payudara besar malah dianggap hal yang memalukan loh bang bro. Benar-benar berbeda banget kan? Bahkan biasanya dari usia dini anak-anak cewek akan disuruh mengikat kencang bagian intim tersebut biar menjadi lebih kecil agar sesuai sama standar kecantikan di sana. Atau kalau emang karena genetik biasanya akan dibalut dengan kain biar tidak menonjol terlihat banyak orang. Katanya alasannya karena para wanita berdada besar lebih sering dianggap sebagai wanita penghibur bagi orang Korea Utara. Nah gimana nih pendapat kalian tentang hal aneh perempuan di Korea Utara? Pasti dari kalian tidak kagetkan dengan hal-hal aneh di sana. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.